hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Muhammad Aftani yang terguna bahasa-bahasanya untuk memberikan informasi seputar uang kerja untuk teman-teman semua tak perlu berlama-lama langsung saja kita ke TKP saat ini PT Pelni Persero mencari putra-putri terbaik bangsa dengan kemampuan yang handal dapat dipercaya dan tangguh untuk bergabung bersama tim kami dengan menjalankan misi dan visi pelayanan nasional Indonesia PT Pelni Persero selalu memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengembangkan kompetensi diri dengan menyediakan program perhatian dan pembelajaran saat ini PT Pelni Persero membuka posisi PKWT Sekretaris Direksi untuk detailnya yaitu kualifikasi umum pendidikan minimal S1 sama jurusan berasal dari lulusan Universitas Akreditasi B atau predikat baik sekali dan memiliki PKWT minimal 3,00 laki-laki ataupun perempuan usia maksimal 27 tahun belum menikah diutamakan memilih pengalaman sebagai Sekretaris minimal 1 tahun siap untuk segera bekerja mampu menganalisis dan komunikasi yang baik berpenampilan menarik dan berwawasan luas mampu menggunakan Microsoft Office kualifikasi khusus kompetensi yang diperlukan fokus kepada pelanggan inisiatif integritas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menjalin relasi memiliki keahlian dalam korespondensi tata penyimpanan file dan mengorganisir acara pertemuan bisnis baik offline maupun virtual jika teman-teman belum mempunyai akun teman-teman bisa mengisi formulir registrasi sebagai berikut yaitu teman-teman mengisi email nomor hp password yang benar kemudian teman-teman bisa mengklik register setelah teman-teman melakukan registrasi teman-teman langsung ke from login disini adalah halaman profil teman-teman jika teman-teman belum mengisi data diri baik itu mengupload dokumen ataupun mengisi data-data lain teman-teman bisa mengklik data diri disini kemudian teman-teman isi data diri teman-teman seperti nomor KTP nama lengkap tempat tanggal lahir agama tanggal lahir jenis kelamin status pernikahan tinggi dan berat badan alamat teman-teman serta media sosial teman-teman nah setelah itu teman-teman bisa mengklik save setelah teman-teman mengisi data pribadi teman-teman bisa mengupload dokumen yang diperlukan seperti ijazah D3 ijazah SMA bahkan ijazah S1 dan S3 ini sesuai dengan pendidikan terakhir teman-teman terus ke upload file disini teman-teman bisa mengupload file seperti foto KTP akte kelahiran NPWP portfolio surat kesehatan surat lebat COVID sertifikat nah disini teman-teman wajib mengisi from disini dan untuk formatnya yaitu file pdf maksimal 300kb terus setelah teman-teman mengisi upload file teman-teman bisa ke menu kemampuan bahasa nah disini teman-teman harus isi uji kemampuan berbahasa teman-teman disini terdiri dari tufel TOEIC terus teman-teman isi institusi pelaksana dan tanggal ujian kemudian skor lalu upload sertifikat tufelnya terus teman-teman klik save kemudian teman-teman kembali lagi ke sertifikat dan penghargaan disini teman-teman harus mengisi sertifikas maupun magang ataupun seminar yang teman-teman ikuti setelah itu teman-teman isi pengalaman organisasi teman-teman selama teman-teman mengikuti perkuliahan seperti nama organisasi jabatan tanggung jawab masa jabatan sampai dengan berapa lalu klik save kemudian teman-teman isi pengalaman kerja teman-teman jika sudah klik tombol save setelah teman-teman mengisi data pribadi secara lengkap teman-teman bisa mengklik lowongan yang tertera di bawah ini nah disini lowongan yang dapat di-apply yaitu sekretaris direksi kita klik terus jika teman-teman sudah benar data-data yang teman-teman upload teman-teman bisa meng-apply di tombol ini semoga teman-teman yang melamar di PT. Pelni Pesero posisi sekretaris direksi semoga keterima dan bisa bergabung di PT. Pelni Pesero di tahun ini cukup sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh